Media Malaysia Soroti kekalahan 0-1 Timnas Indonesia U24 dari Timnas Taiwan U24 di Asian Games 2023. Squad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U24 mengalami kemunduran di Hangzhou, China. Setelah mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan U24 pada Selasa, 19 September 2023, malam WIB, Timnas Indonesia U24 difavoritkan untuk menang atas Taiwan U24. Terlebih, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Taeyong sukses mengandaskan Taiwan U23 dengan skor 9-0 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada awal September 2023 ini. Namun, Timnas Indonesia U24 asuhan Indra Shafri justru mengalami kesulitan ketika menghadapi Taiwan U24 di Asian Games 2023. Setelah imbang tanpa gol di babak pertama, Gawang Adi Satrio justru bergetar di menit ke-47 oleh Wen Yen Chin. Hasil ini menempatkan Timnas Indonesia U24 dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk lolos dari fase grup Asian Games 2023. Pertandingan terakhir adalah kontra Korea Utara U24 yang telah menang dua kali dari dua laga di fase grup sejauh ini. Kekalahan mengejutkan ini pun menjadi sorotan untuk media internasional. Media Malaysia, Makan Bola, pun ikut melaporkan hasil mengejutkan ini. Asian Games, Taiwan tewaskan Indonesia, demikian judul yang diberikan oleh Makan Bola, dilansir pada Jumat, 22 September 2023. Hasrat Indonesia untuk lolos lebih awal ke babak 16 besar Asian Games 2023 tersendat setelah menelan kekalahan mengejutkan dari Taiwan pada hari ini, tulis media Malaysia tersebut dalam badan artikelnya. Dengan demikian, Timnas Indonesia U24 perlu meraih kemenangan ketika menghadapi Korea Utara U24 pada Minggu, 24 September 2023, mendatang. Namun, mereka juga bisa lolos sebagai runner-up dengan hasil imbang jika Kyrgyzstan U24 mengalahkan Taiwan U24 di partai lain.